Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuar News. Edisi Senin 14 September 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya, Pemkap Manokwari akan bagikan ribuan masker bagi masyarakat. Potensi para wisata Raja Ampat sebagai destinasi dunia sedang digenjot. Dua informasi tersebut akan kami rangka di berita utama kami hari ini mengenai Polres Manokwari amankan satu pelaku pembuat miras oposan jenis cap tikus. Bersama saya Linda Sven, segera kita oleh Kasuar News Wengkapi. Polres Manokwari kembali mengamankan satu pelaku pembuat minuman keras oposan jenis cap tikus. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan lima liter cap tikus siap edar, termasuk beberapa barang bukti lainnya. Polres Manokwari melalui satuan narkoba berhasil mengamankan satu pelaku pembuat minuman keras lokal jenis cap tikus di Kompleks Brawijaya. Kasat narkoba Polres Manokwari, Ibtu Masudi, mengatakan, penangkapan ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamp tikmas jelang pilkada pada bulan Desember mendatang. Dari tangan pelaku yang berinisial NN, diamankan sejumlah barang bukti seperti lima liter cap tikus siap edar, beserta peralatan yang digunakan untuk membuat miras oposan itu. Sat narkoba Polres Manokwari dengan gencar-gencarnya melakukan penangkapan terhadap pembuat minuman lokal jenis cap tikus guna mengantisipasi kamp tikmas menjelang pilkada 2020. Tepatnya pada tanggal 8 September kemarin, 8 September 2020, sekitar pukul 01.00, kami melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku inisial NND alias Y. Selain mengamankan barang bukti ke Polres Manokwari, beberapa diantaranya juga langsung dimusahkan di tempat, seperti 3 ember bahan baku yang siap dimasak. Ibtum Masuni mengatakan, omset yang diperoleh pelaku dalam sehari mencapai 2.500.000 rupiah. Dalam jumlah itu, diperkirakan dalam sebulan pemasukan yang didapat pelaku bisa mencapai 60 juta rupiah. Tidak hanya itu, berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya juga telah menjual cap tikus di rumahnya sekitar 3 tahun. Ada pun barang bukti lain yang kami musnahkan di lapangan adalah bahan baku sebanyak 3 ember besar, itu yang sudah siap untuk dimasak. Ada pun omset perharinya, omset perharinya itu bisa mencapai 2.500.000 rupiah kotor. Kalau dibersihkan ya sekitar 2 juta, dipotong dengan pengeluaran bahan baku. Berhitungan dalam satu bulan keuntungan bisa mencapai 60 juta. 2-3 tahun, itu berdasarkan pengakuan yang bersangkutan. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan kepada pelaku, yaitu Undang-Undang No. 18, tahun 2012 tentang pangan dengan maksimal kurungan penjara 4 tahun. Natalindo Kiroai mengabarkan.